Oke, halo guys Halo, ketemu lagi Sama aku disini Sama Amat Irfan Oke, hari ini hari selasa Selasa membara Oke, jadi hari ini hari selasa Selasa gabut Selasa gabut, gabut Juga bingung juga Mau random ya, random mau bahas apa hari ini Juga bingung Cuman aku hari ini sebenernya pengen Nyuci motor ya, sebenernya pengen nyuci motor Ini bitku ini sebenernya lagi Bukan bitku ya, bitnya ibuku ini Lagi kotor banget Karena udah lama gak dicuci Udah sering kena hujan, sering kena kondisi yang berlumpur Cuman kok keliatannya mendung ya Jadi ya, daripada dicuci sekarang Cuci besok-besok aja Kalau dicuci sekarang ntar takutnya hujan Hujan nanti nyuci lagi dong Oke, jadi aku mau kasih kabar ya Kasih kabar buat kalian-kalian Jadi beberapa hari yang lalu Mungkin hari Senin ya Kalau sekarang kan hari selasa Kalau kemarin itu hari Senin Sama hari Minggu Aku lagi Dapat berita dan Apa ya Dapat situasi yang gak enak gitu Jadi pas aku ceritain ya Pas hari Minggu itu Pas aku selesai pulang dari Malang Dari rumahnya ayanku Dari Malang Dari rumahnya mbahku Itu pas pulang Tiba-tiba ada orang jatuh Ada motor jatuh Di seberang jalan ya Misalnya aku disini disana Jatuhnya di seberang jalan Kita anak muda goncengan Tiba-tiba jatuh Kayak kepraset gitu Atau enggak Kayak bannya sepin Atau selip gitu Jatuh Jatuhnya sih biasa Cuman Gak tau kenapa kok yang dibonceng Yang satu sih Gak apa-apa yang bonceng Yang bonceng ini Tiba-tiba kepalanya kayak berdarah Dan hidungnya keluar darah gitu loh guys Jadi Aneh gitu loh Aneh Terus lah itu Di dekat rumah Hari Senin ada kecelakaan juga Ada kecelakaan Jadi anak Anak muda Itu enggak tau Enggak tau cowok apa cewek ya Pakai vario Vario baru Enggak ada lapat nomernya Itu kecelakaan Mukanya habis disenggul Kayak truck gitu Agak kendaraan besar Terus Kepalanya Ya gitu deh pokoknya Terus pokoknya kayaknya meninggal Pasti meninggal di tempat gitu Jadi Aku ngingetin kalian ya Gimana Dimanapun Kalian berada Entah itu bawa motor Atau bawa kendaraan lain Atau transportasi lain Ya Keep safety riding Dan berhati-hati lah guys Oh iya Ngomongin keep safety riding ya Jadi Mungkin Bulan ini ya November Tanggal Berapa ya Tanggal 16 16 November Sampai 29 November Itu emang Di Indonesia Lagi serentak Kepolisian lagi serentak Melakukan Operasi patuh zebra Ya Operasi patuh Lalu lintas Atau patuh zebra Jadi itu Dilaksanakan Tanggal 16 Sampai 29 November 2016 Itu Infonya dari Bapak Kapolri Bapak Kapolri Bapak Tito Karnavian Eh Bapak Tito Karnavian Itu kayak gitu Jadi tanggal 16 Sampai 29 November Itu Pasti di tempat kalian Di tempat domisili kalian Banyak Adanya Operasi Operasi polisi Atau razia polisi Nah Memfokuskan pada apa Jadi Tanggal 16 Sampai 29 November Itu Mengkhususkan Untuk kelengkapan Kelengkapan Surat kalian ya guys ya Jadi Kendaraan bermotor kalian Untuk kelengkapan Kelengkapan surat Itu kayak gimana Itu Itu memfokuskan Disitu Cuman Ya Sama Jadi dari Surat-surat Sama kelayakan Kendaraan kalian Misalnya Kelayakan Helm Kelayakan Kendaraan kalian itu Kondisi motor kalian Gimana Ya Kelengkapan 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 Waduh Ngomong-ngong Nek Soroh Tenan Jadi Kelengkapan Bergendara kalian itu Lengkap apa enggak Misal Sepion ini Sepion harus Kepasang dua-duanya Kalau di Sido Harjo itu ya Itu pernah Just for your information ya Itu pernah Ada perdebatan Antara ukuran Sepion Jadi Sepion itu Minimal Kalau gak salah 7 7 kali Berapa gitu loh 5 kali 7 Ya 5 kali 7 cm Itu Minimal Sepion yang Diizinkan Jadi Mungkin ini Lebih dari 7 ya 7 kali 10 Lebih Itu standartnya Cuma Kalau misalnya Kalian Motor kalian Dikasih Sepion yang Gak Sepion Variasi Yang kecil itu Ada standartnya 5 kali 7 cm Itu dulu pernah Diperdapatkan Terus sekarang Gak tahu Kenapa Mungkin Ya Diperbolehkan Kayaknya Terus Apa ya Lampu 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 itu Udah wajib ya Kalau motor itu Lampu Harus Full D Makanya Sekarang Motor Sekarang Itu Udah Nggak Ada Saklar Lampu Jadi Setiap Saat Mesin Dihidupkan Lampunya Nyala Terus Terus Apa ya Setelah Lampu Ya Velg Velg Di Sidoarjo Ini Marak-parahnya Velg Yang Ban cacing Jadi Velg Dikecil Dikecil Kalau Di Sidoarjo Khususnya Di tempat Di daerah Porong Kalau Polisi Pas nilai Kalian Dan Kendaraan Kalian Pakai Ban tipis Dan Kecil Itu Langsung Di Apa ya Langsung Dipisau Langsung Dipisau Di tempat Sana Wuh Keren Itu Ada Temanku Juga Dulu Dulu Beberapa Tahun Yang Lalu Pakai Pisau Langsung Suruh Ganti Keren Ya Kapan Motor Lainnya Mesti Lampu Itu Penting Terus Pion Yang Terpenting Pion Terus Kondisi Motor Kalian Misal Kalau Motor Kalian Dirasa Enggak Enak Sebisa Mungkin Diservice Atau Diapain Jadi Fit Dalam Kondisi Motor Kalau Dijalankan Dalam Kondisi Yang Maksimal Optimal Dan Fit Jadi Enggak Ada Kendala Pas Perjalanan Terus Apalagi Yang Mau Dilakukan Polisi Pada Operasi Zebra Itu Surat Surat Kalian Misalnya Pajak Pajak Kalian Pajak Pajak Kendaraan Bermotor Kalian Itu Harus Sudah Terbayarkan Guys Harus Sudah Bayar Misalnya Soalnya Nanti Apa Ya Karena Polisi Ini Untuk Patuh Zebra November Kali Ini Menguskan Untuk Surat 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 Dan Kelekapan Kendaraan Motor Kalian Jadi Surat Gimana Pajak Telat Apa Enggak Terus STNK Mati Apa Enggak Gitu Jadi Pastikan Kalian Sebelum Keluar Rumah Atau Kalian Sebelum Riding Itu Pastikan Kendaraan Dan Surat Surat Kendaraan Kalian Itu Ada Dan Udah Siap Enggak Enggak Ada Kekurangan Suatu Apapun Kalau Pajak Motor Kalian Mati Segera Dihidupkan Kembali Bukan Dihidupkan Segera Dibayar Nah Untuk Alhamdulillah Ini guys Juga Pengumuman Juga Jadi Untuk Kalian Yang Berdomisili Di Jawa Timur Itu Ada Pemutian Jadi Kalian Di Bebas Biaya Bebas Dendakan Sampai Tanggal 3 Desember Jadi Kalau 3 Desember Ya Ingat Ya Jadi Ada Pemutian Untuk Kuswila Jawa Timur Itu Sekarang Sampai 3 Desember Jadi Kalian Yang Pajak Sudah Mati Sudah Apa Jadi Kalian Bisa Ke Samsa Kayak Bisa Ke Samsa Ini Misalnya Samsa Drive True Aku Cuma Masuk Aja Tapi Nggak Masuk Samsa Drive True Ini Sampai 3 Desember Kalian Kalau Pajak Kalian Mati Itu Nggak Ada Denda Cuma Bayar Pajak Biasa Jadi Samsa Drive True Aku Cuma Masuk Doan Tapi Nggak Ikut Oke Kemudian Perang Oke Manfaatin Ya Pemutihan Itu Lumayan Jadi Kalian Nggak Bisa Kena Denda Cukup Membayar Pajak Normal Motor Kalian Terus Beberapa Hal Penting Lainnya Yaitu Safety Gear Kita Membicarakan Patu Zebra Kita Harus Aware Sama Diri Kita Sendiri Kita Harus Fokus Pada Safety Gear Yang Kita Pakai Jadi Misalnya Mungkin Kita Harus Pakai Glove Sarung Tangan Sarung Tangan Ini Kita Harus Pakai Sarung Tangan Terus Pakai Helm Terus Jaket Atau Pakai Sepatu Jadi Ada Dua Manfaat Kalau Kita Melengkapi Safety Gear Kita Pada Saat Bergendara Satu Kita Jadi Adem Ayam Tenterm Kalau Ada Operasi Terus Motor Kita Lengkap Kondisi Kendaraan Kita Lengkap Sepion Dan Lain Lengkap Pajak Lengkap Lengkap Terus Kita Pake Helm Dengan Benar Kita Pake Sarung Tangan Jadi Kita Mareng Jadi Tidak Mungkin Ketilang Terus Manfaat Yang kedua Yaitu Kita Terselamatkan Jadi Misal Kita Pake Glove Kalau Jatuh Tangan Kita Terlindungi Setelah Itu Di Samping Terlindungi Terus Kita Bisa Terlindungi Dari Sinar Matahari Paparan Sinar Matahari Itu Berhubungan Dengan SPF Kalau Cewek Itu SPF Jadi Kulit Kita Juga Jadi Hitam Kalau Aku Sering Pake Glove Itu Sengaja Biar Tidak Hitam Jadi Untuk Tipe Glove Juga Relatif Kalian Bisa Pake Yang Ada Protektor Gini Terus Ada Yang Bisa Kalian Cuma Kain Aja Juga Tidak Apa Sebenarnya Tingkat Safety Lebih Lebih Rendah Cuma Daripada Kalian Tidak Pake Apa Yang Mending Kalian Pake Sarung Sarung Tangan Yang Kain Juga Bisa Anggep Aja Biar Kulit Kamu Gak Hitam Terus Ada Yang Full Ada Sarung Tangan Full Sampai Segini Sampai Segini Itu Aku Juga Punya Cuma Aku Males Pake Jadi Kaya Orang Alay Gitu Kalau Pas Pake Matic Pake Nggak Pake Matic Masak Sarung Tanganya Full Gitu Terus Helm 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 Itu Sebisa Mungkin Full Face Kalau Misalnya Jauh Minimal Full Face Jadi Full Face Itu Kita Bisa Wajah Kita Terlindungi Kalau Kita Pake Half Face Mulut Dan Wajah Kita Bisa Tidak Terlindungi Lebih Safe Kalau Kita Pake Full Face Terus Mungkin Kita Pake Jaket Jaket Melindungi Apalagi Jaket Ada Protektor Di Siku Atau Protektor Yang Ada Di Punda Itu Lebih Bagus Kalau Misalnya Aku Hanya Santai Pake Jaket Juga Bisa Biar Tidak Hitam Banyak Manfaat Kalau Kita Berkendara Dan Safety Gear Lengkap Dan Terpenuh Kita Jadi Enak Kita Nantai Marem Bahasa Jawanya Marem Kalau Bawa Motor Setelah Itu Sepatu Boleh Sandal Boleh Duit Your Own Risk Lakukan Sesuai Resikomu Ambil Resikomu Sendiri Jadi Itu Itu Aje Kayaknya Jadi Aku Cuma Kasih Pengumuman Kasih Pengumuman Bahwa Tanggal 16 November Sampai 29 November Itu Serentak Di Seluruh Desa Kepolisian Lagi Mengadakan Operasi Patuh Zebra Itu Diversikan Diri Ke Kelayakan Kendaraan Kalian Dan Kelengkapan Surat Dokumen Kendaraan Kalian Kalau Bisa Safety Geren Juga Dipenuhi Terus Bagi Yang Area Jawa Timur Bagi Area Jawa Timur Itu Kalau Misalnya Kendaraan Dokumen Kendaraan Kalian Itu Ada Keterlambatan Pajak Itu Kalian Bisa Memanfaatkan Pemutihan Pemutihan Itu Kalian Di Bebas Biaya Dendap Dendap Kalian Itu Dibebaskan Jadi Kalian Hanya Bayar Pajak Kendaraan Secara Normal Itu Hanya Sampai Tanggal 3 Desember 2016 Jadi Mumpung Ada Pemulihan Seperti Manfaatkan Sebaik Baiknya Kalau Pajaknya Masih Telat Dan Dibayar Kalau Motornya Belum Lengkap Spion Spion Dilengkapi Ya Pokoknya Itu Aku Juga Kabut Aku Kayaknya Mau Ke Telkom Buat Upload Video Ini Edit Dan Upload Video Ini Oke Guys Thank you For Watching Jangan Lupa Like Share Ke Teman Teman Kalian Comment Kalau Misalnya Kalian Punya Kritik Atau Saran Yang Mendukung Ataupun Kalian Bisa Bully Juga Boleh Soalnya Jarang Paket Yang Comment Aku Pengen Kalian Comment Terus Yang Penting Ya Subscribe Subscribe Jadi Kalian Bisa Berlangganan Video Video Aku Kalau Misalnya Aku Upload Kalian Juga Tau Oke Udah Udah Gitu Aja Thank You For Watching Oke Dadah Keep Safety Riding Dadah